Oke, kembali lagi di channel Mata Data Oke, yang pertama ada Khairul Fahmi Berposisi sebagai penjaga gawang Kemudian ada Muhammad Sarbine Berposisi penjaga gawang Kemudian ada Muhammad Sabre Kala itu berposisi sebagai pemain belakang Ada Muhammad Faisal Masih pada posisi pemain belakang Muhammad Asraruddin Berposisi pemain belakang Kemudian ada Muhammad Bin Jasuli Kemudian ada Khairul Helmi Pemain belakang Ada Muhammad Rajman Bin Roslan Selanjutnya ada Muhammad Muslim Lalu ada Muhammad Padley Di posisi pemain belakang Kemudian ada Shafiq bin Rahim Berposisi sebagai pemain tengah Ada Amar bin Rohi Dan masih pada posisi pemain tengah Lalu ada Muhammad Fahirul Lalu ada Muhammad Fahirul Muhaimin Berposisi sebagai pemain tengah Kemudian ada Muhammad Amirul Hadi Berposisi juga sebagai pemain tengah Ada Muhammad Asyari Kemudian ada Nur Salidlan Berposisi sebagai penyerang Dan ada Muhammad Shafiq juga berposisi sebagai penyerang Pemain terakhir ada Ijak Paris Bin Ramlan Berposisi sebagai pemain depan Ya itu Sebagai pelatih Kala itu dilatih oleh pelatih timnas Malaysia Raja Gobal R. Kris Nasami Itulah tadi squad juara AFF Timnas Malaysia tahun 2010 Semoga informasi ini bisa Bermanfaat bagi kawan-kawan semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Matadata Diaktifkan juga ya kawan-kawan Tombol notifikasinya Supaya kawan-kawan semua tidak ketinggalan Informasi-informasi terbaru Dari channel Matadata Dan di share juga ya kawan-kawan Video ini Supaya kawan-kawan yang lain Yang belum mengetahui channel Matadata Segera mengetahui channel Matadata Yang sudah subscribe channel Matadata Kami ucapkan terima kasih Dan yang belum subscribe channel Matadata Segera subscribe channel Matadata Agar kawan-kawan Mendapatkan informasi-informasi terbaik Dari channel Matadata Oke kawan-kawan terima kasih Atas kunjungannya di channel Matadata Kami ucapkan terima kasih 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 Kami ucapkan terima kasih